Sebelum tonton videonya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe Halo guys, welcome back to my youtube channel Kali ini kita akan membahas kembalinya repong di lokasi syuting dari jendela SMP Saja guys Akhirnya setelah sekian lama dinanti para fans dan DJS lovers Akhirnya repong kembali ke lokasi syuting dari jendela SMP Dan tepatnya hari ini repong kembali ke sawangan untuk menjalankan rutinitas Dan tepatnya para pemain dan kru menyambut repong dengan penuh gembira Karena kita tahu kalau Ray telah beberapa minggu break syuting Seperti kita ketahui ya guys Kalau Ray sedang menjalani peran sebagai Joko yang sedang berubah di luar negeri Apakah kembalinya Ray berarti Joko akan sembuh dan mengobati kerundian para fans terhadap Joko Kita tunggu aja ya guys Kira-kira setelah Ray kembali Ada kejutan apa di cerita dari jendela SMP Jangan lupa saksikan terus dari jendela SMP Setiap hari hanya di SCTV Satu untuk semua Sampai jumpa